Halo semuanya, ini kebanyakan oleh saya, dan saya ini juga ada konsumen aku, mobil-mobil. Maka boleh ditanya pak, mendapat penyakit lagi dari SPK sampai penginginan nyugit ini pak? Sangat memuaskan pelayanannya, cepat, marketingnya juga sangat ramah. Terus ada hadiahnya pula ini, ada salu mobil, ada... Bisa ya pak, jadi? Iya, banyak lah. Jadi sesuai dengan perjanjiannya, katanya dapat tarung hadiah-hadiah kayak gini, tetap tambah pula. Oke, terima kasih ya pak. Terima kasih, dan unitnya sudah sampai dengan tepat. Terima kasih, Bu Pen Pen. Terima kasih ya pak, untuk kemuniannya. Selamat malam. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Youtube Om Andre. Mau akhir tahun nih, banyak banget diskon-diskon dari mobil baru. Salah satunya di Daihatsu ini teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa promonya. Dan denger-denger, banyak banget pilihan total DP di bawah 10 juta dapat mobil baru teman-teman. Nah, sekarang kita ditemani oleh bagian marketingnya, bareng lagi sama Mbak Fan-Fan. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat ya? Sehat banget. Sehat banget, dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebeli di sini ya. Oke, sebelum kita mulai, saya tanya dulu deh Mbak. Alamat lengkap dari Daihatsu Kunir ada di mana ini? Jalan Kunir Raya nomor 23A, itu patokannya depan kantor imigrasi Jakarta Barat. Oke, gampang banget, strategis banget nih teman-teman. Ka showroomnya itu ada di daerah Kota Tua, Jakarta ya? Ya, deket Fatahila. Deket Fatahila. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu daerah sini, tulis di Google Map, kata kuncinya apa nih Mbak kalau pengen ke sini? Astridow Daihatsu Kunir. Astridow Daihatsu Kunir. Nanti langsung ketemu ya? Betul. Oke, apalagi Mbak sekarang udah era digital nih, teman-teman juga bisa beli mobil dengan cara online, bisa langsung booking ke dealernya langsung dengan cara hubungin langsung Mbak Fan-Fan. Telepon dan WA-nya berapa ini Mbak? 0812-877-4992. Oke, telepon dan WA aktif terus ya? Aktif 24 jam, Mbak. 24 jam. Pertanyaan dari teman-teman, pasti semuanya dibalas ya Mbak ya? Oke, nah lengkapnya saya simpan di deskripsi teman-teman. Kalau teman-teman ingin beli mobil Daihatsu apapun, di sini bisa Mbak? Bisa. Bisa banget ya? Bisa banget. Oke, mau akhir tahun banyak diskon nggak? Banyak banget. Banyak banget ya? Hadiahnya juga ada. Hadiahnya juga ada? Oke, info lengkapnya nanti teman-teman bisa japri Mbak Fan-Fan aja. Nah, sebenarnya Daihatsu itu banyak nih. Kalau teman-teman ingin beli Terios, ingin beli pickup-nya Grand Max, ataupun buat Niaga, barangnya ready ya? Barangnya ready. Luxio juga bisa? Bisa. Luxio juga bisa ya? Tapi saya akan bahas mobil yang paling terjangkau dulu deh buat teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin nyari City Car, di sini juga dijual Daihatsu Aila ya? Betul. Aila sekarang tipenya ada tipe apa aja nih buat teman-teman? Kita ada tipe 1000cc sama tipe 1200cc. Siap, ada yang 1000cc, ada yang 1200cc. Nah, teman-teman mau manual, mau metik, semuanya lengkap ya? Ada. Oke, harganya paling murah mulai dari berapa tuh? Kita paling murah itu yang tipe 1000cc, itu di tipe manual, itu harganya 102-an. 102 jutaan sekian. 2 juta? Belum dipotong diskon? Belum. Belum dipotong diskon? Ada diskon nggak buat Aila? Oh, ada banget. Atau lagi kita tahu nih, orang pasti nanya, Mbak, diskonnya berapa? Diskonnya juga menarik banget ya? Benar. Oke, nah diskonnya teman-teman bisa hubungin Mbak Pen-Pen aja. Tadi denger-denger kalau dipotong diskon, harganya turunnya lumayan teman-teman. Itu OTR-nya di 102 juta ya. Kalau teman-teman ingin yang tipe paling tingginya, berapa sih kisaran harganya? Yang tipe Aila. Tipe Aila? Tipe Aila yang 1200-nya itu tipe tertinggi tipe R. Betul? Itu sekitar 140-an lah. 140 jutaan ya, itu buat yang tipe R-nya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang mau beli mobil asal buat pertama, kemudian buat harian, tipe yang paling rendah pun masih oke teman-teman. Di 102 juta OTR-nya ya. Betul. Nah, kalau teman-teman ingin belinya secara kredit nih Mbak Fen-Fen. Total DP-nya buat Aila bisa berapa nih buat sekarang nih? Kasih yang murah dong? Kasih yang murah, bisa tebak nggak Bang D-nya? Kalau di bawah 10 juta nih buat teman-teman YouTube Om Andre, boleh nggak? Boleh banget. DP Aila itu kita paling murah itu 6 juta. 6 juta? Bisa bawa pulang Daihatsu Aila ya? Mobil baru lagi. Mobil baru, irit, kemudian dapat garansi jasa servis juga? Betul. Oke, enak banget tuh teman-teman. Cuma 6 juta, asalkan data teman-teman lengkap dan juga bagus juga ya Mbak ya? Boleh. Tapi kalau teman-teman ingin DP 6 juta, cicilannya berapa tuh dengan DP 6 juta? Kalau cicilan per bulannya, ya kalau sesuatu harinya itu per harinya 120-an. 120 ribuan per hari ya? Oke, berarti kepala 3 jutaan untuk per bulannya ya? Betul. Itu selama berapa tahun? Selama 5 tahun. Kita juga ada tenor sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun juga bisa, cicilan makin turun lagi dong ya? Betul banget. Oke, nah kalau cicilan mah tergantung DP teman-teman. Teman-teman mau nambahin DP, mau cicilan 2 jutaan, mau cicilan 1 jutaan, pastinya bisa dibantu ya? Bisa banget. Oke, kalau teman-teman ingin tanpa DP, ada nggak program khusus PNS yang banyak banget dibahas tuh? Khusus PNS kita ada, yang penting dia satu, BCKing aman. BCKing aman, oke. Bumah milik sendiri. Siap. Terus masih aktif sebagai karyawan. Betul, itu yang syarat utamanya ya? Betul. Nah, itu bisa dengan DP 0%. Kalau teman-teman mau bunga 0%, bisa nggak di sini? Kita bisa, cuman kita agak lebih detil aja sih untuk persyaratannya aja. Oke, jangka waktu sampai 1 tahun ya? Kita bisa sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun ya? Siap. Jadi teman-teman nanti mengenai detailnya bisa hubungin Bafen-Fen. Total DP 6 jutaan bisa, mau cicilan nanti lebih turun lagi juga bisa dibantu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau booking fee, minimalnya berapa sih beli mobil Daihatsu? Kita minimal itu sebenarnya 2 juta. 2 juta. Tapi kalau misalkan, Mbak, aku mau 1 juta boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. DP itu booking fee-nya 1 juta aja. Oke, transfernya ke rekening Daihatsu langsung ya? Iya, betul. Siap, jadi aman teman-teman. Ingin bonus tambahan nanti ngobrol langsung aja bareng Bafen-Fen ya. Siap, nah itu buat yang Ayla. Nah, kalau teman-teman ingin beli mobilnya buat keluarga, seven-seater, tiga baris dan murah teman-teman, Daihatsu Sigra barangnya ready nggak? Ready banget. Yang 1000cc ada, 1200cc ada. Tinggal komplit pilih warnanya aja. Tinggal komplit pilih warna, transmisi manual, metik tinggal pilih semua ya. Betul, tapi kalau 1000cc hanya ada tipe di manual aja ya, Kak? Tipe di manual untuk yang 1000cc ya. Nah, kalau teman-teman ingin yang metiknya di 1200cc, teman-teman. Kalau yang 1000cc, tipe paling murahnya harga mulai dari berapa tuh buat Sigra? 130-an. 130 juta, itu tipe yang paling terjangkaunya ya. Betul. Oke, nah dengan harga 130 juta, itu belum dipotong diskon? Belum. Masih ada diskon juga? Oke, jadi ada diskon tambahan. Kalau teman-teman mau tuker tambah, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Tinggal cek kondisi, siap di... Siap, siap dihitungin, hasilnya udah ada langsung ya. Betul. Oke, nah itu kan harga OTR cash-nya 130 jutaan, belum dipotong diskon. Betul. Kalau teman-teman mau belinya kredit, total DPI-nya sama-sama bisa di bawah 10 nggak buat Sigra? Kita beda tipis sih. Sisinya cuma beda 2 jutaan sih dari Ailah. Jadi berapa tuh? Berarti DP rendah itu 8 juta. 8 juta? Betul. Oke, bilang dari channel YouTube Um Andre, 8 juta bisa bawah pulang Sigra ya. Oke, cicilannya bisa berapa Mbak Fen-Fen? Cicilannya hampir sama kayak Ailah sih, 3 jutaan juga sih. 3 jutaan juga? Cuma bedanya penumpangnya, dia bisa 7 penumpang. Betul. 3 jutaan 5 tahun juga dong ya? Bisa 6 tahun juga Pak. Bahkan bisa 6 tahun juga? Bisa. Cicilan makin terjangkau lagi ya? Betul banget. Oke, tuh teman-teman. Mau 5 tahun, mau 6 tahun, total DP-nya mulai dari 8 juta. Kalau teman-teman punya uang lebih, mendingan DP-nya ditinggikan aja deh teman-teman. Biar cicilannya terjangkau ya. Betul, semakin murah. Oke, nah kalau teman-teman mau beli mobil di sini, misalkan sudah di-approve sama leasing, prosesnya berapa lama sampai mobil bisa dibawa pulang tuh? Kak, tergantung, kalau misalkan konsumennya mau mobilnya dikirim dulu, kita 5 hari udah bisa kirim mobil. Betul. Kalau bisa sama STNK, Mbak, aku mau kirimnya sama STNK nih, itu 14 hari kerja. 14 hari kerja buat yang udah ada STNK ya? Estimasi jadi 3 minggu. Oke, estimasinya 3 minggu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanti beli mobil di sini dibantu secepatnya biar mobilnya bisa dibawa pulang ya? Boleh. Siap, nah itu buat yang Daihatsu Sigra. Tapi ada 2 mobil yang lagi hits banget nih. All New Daihatsu Senia dan Daihatsu Roki yang harganya terjangkau dan mobilnya keren. Tapi sebelum kita ngebahas Daihatsu Senia yang sangat menarik ini, Roki deh Mbak. Roki sekarang barangnya ready nggak? Itu ready banget. Ready banget? Ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, juga ready banget. Ready banget. Mau yang 1000 cc turbo, mau yang 1200, bisa di sini. Bisa banget. Kebetulan di sini ada yang tipe M. Dan itu tipe? X. Tipe X. Nah, di sini tipe M sama-sama 1200 cc dengan tipe X ya? Iya. Tapi bedanya apa aja nih antara tipe M sama tipe X? Pertama, kalau yang di tipe M itu dia belum ada fog lamp. Belum ada fog lamp, oke. Belum ada power steering. Belum ada? Steering switch. Steering switch, oke. Terus dari itu pelaknya juga dia belum rising. Masih kaleng ya, ditutup dok. Terus buka pintunya juga dia belum stop engine. Oke, belum kilas sama engine start juga. Iya. Nah, kalau teman-teman ingin yang lengkapnya, beli yang tipe X nih. Tapi, kalau teman-teman ingin beli yang terjangkaunya, yang tipe M, harga OTR-nya berapa sekarang? Rp180.700.000. Rp180.000.000. Bisa bawa pulang Roki ya? Betul banget sih, Rp200.000. Terjangkau banget, teman-teman. Harganya mepet-mepet harga LCGC. Tapi ingat, mobilnya ini bukan mobil LCGC ya? Bukan. Oke. Udah ada diskon belum nih? Mobilnya kan baru launching. Di diskon ada. Semua pasti kita ada diskon. Udah ada diskon? Tinggal negosiasi aja. Oke. Untuk Roki udah ada diskon loh, teman-teman. Betul. Kalau di video sebelumnya, total DP buat Daihatsu Roki itu belasan juta nih, di atas 10 juta. Sekarang saya minta mbak, DP paling murahnya buat teman-teman YouTube Om Andre kasih berapa nih, total DP-nya nih? Kalau kalau Andre tebak berapa? Boleh nggak? 10 juta deh, boleh nggak? Kita bisa lebih turun lagi. Bisa lebih turun lagi? Iya. Oke. Tipe terendah ya? Tipe terendahnya? Betul. Nggak masalah, tipe terendah masih keren, teman-teman. Total DP 10 juta tadi masih bisa turun lagi, teman-teman. Pokoknya datang langsung aja ke sini ya. Betul. Ataupun hubungin langsung mbak Fan-Fan. Nah, dengan total DP semurah itu, cicilannya bisa berapa tuh? Sekitar 4,3an. 4,3 jutaan. Selama berapa tahun? Kita yang tenor 5 tahun, ada yang 6 tahun. Itu yang 5 tahun, 4,3 jutaan. Iya, betul. Semakin tenor makin lama, ya kita makin murah. Makin murah lagi cicilannya ya. Betul. Nah, itu dengan total DP yang terjangkau. Kalau teman-teman punya uang 30 jutaan, atau bahkan 50 jutaan, pastinya cicilannya jauh makin turun lagi ya mbak ya? Iya, betul banget. Oke, dapet garansi apa aja sih kalau beli mobil di sini? Kita garansi service berkala. Siap. Aki, mesin. Oke. Udah sama, paling kita kegantian oli itu pasti 10 ribu kilometer. 10 ribu kilometer. Garansi mesin sampai berapa tahun tuh? 4 tahun sih. Sampai 4 tahun ya? Oke, pokoknya mobilnya aman, tinggal pakai. Total DP 10 juta bisa dinego, teman-teman. Mau yang tipe X, mau tipe yang paling tinggi, nanti bisa dihitungin ya. Betul banget. Siap. Ini ada mobil yang keren banget nih. Mobil keluarga salah satu paling keren. All New Daihatsu Xenia. Nah, harganya mulai dari berapa nih buat Xenia? Kalau yang Xenia ini, tipe yang terendahnya itu kan tipe M. Di Sibu 300. Siap. Itu 190-an. 190 jutaan. Dimulai. Dimulainya ya. Oke. Yang ini tipe apa nih yang di belakang kita? Ini tipe X. Ini tipe X. Di bawahnya tipe M. Eh, di atasnya tipe M ya. Betul. Kalau tipe M itu kita hanya ada manual. Ada manual only. Kalau tipe X, manual Matic ada ya. Betul. Oke. Tipe X udah ganteng banget teman-teman. Sebenarnya dengan tipe M juga nggak terlalu beda jauh. Kalau teman-teman punya budget terbatas, tipe M harga OTR mulai dari berapa tuh? Tipe yang mana? Tipe M. Tipe M itu budget DP-nya. Betul. Budget DP-nya kita masih temurah itu 24 jutaan. 24 jutaan. Dengan cicilan sekitar berapa tuh? Tergantung. Yang 5 tahun atau yang 6 tahun? Kalau 4 tahun, eh 5 tahun berapa tuh? Kalau yang 5 tahun masih sekitar 4 jutaan sih. 4 jutaan. Berarti kalau 6 tahun bisa di bawah 4 juta juga dong ya? Ya, bisa dikurangi sedikit. Bisa dikurangi lagi ya? Oke. Total DP-nya bisa di 20 jutaan. Bawa pulang All New Senia yang tipe M ya? Ya. Kalau yang tipe X ini, bedanya beda berapa sih dengan tipe M? Kalau yang tipe X-nya itu harga OTR-nya itu 200 jutaan. 200 jutaan. Kalau dihitung itu sisi 10-15 jutaan. Sampai 15 jutaan. Tapi kalau tadi yang tipe M, OTR-nya berapa? 190-an. 190 jutaan? Dapat All New Senia baru ya? Betul. Wah, murah banget tuh. 190 jutaan aja bisa bawa pulang All New Senia baru yang ganteng dan juga irit, desainnya juga udah jauh berbeda dengan sebelumnya ya? Betul banget. Kredit 5 tahun, 6 tahun, pokoknya dibantu teman-teman. Kalau ini belum ada diskon ya? Kalau ini belum. Belum ada diskon ya? Oke. Kalau teman-teman ingin tahu rasa berkendaranya, mau test drive boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Test drive di rumah bisa nggak? Tinggal kasih tahu aja, share lock aja. Oke, tinggal hubungin langsung saja Mbak Fen-Fen. Mau beli cash, beli kredit, pokoknya semuanya bisa teman-teman. Oke, teman-teman kalau ingin beli mobil Daihatsu apapun, coba deh hubungin langsung Mbak Fen-Fen, nanti semuanya dibantu. Mau beli cash, kredit, tuker tambah, semuanya bisa ya? Bisa. Oke, mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebeli dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih banyak Mbak Fen-Fen. Sampai bertemu lagi dan bye-bye.